teman-teman saya tambahkan saos tiram kurang lebih satu sendok atau sesukupnya ya teman-teman di ini lalu kita masukkan timun jepangnya kita aduk hingga dengan rata kita tumis-tumis sampai dengan dua menit ya teman-teman agar warnanya tidak pucat teman-teman disini saya tambahkan kecap hitam atau low jow sedikit aja teman-teman kira-kira satu sendok teh ya teman-teman jadi warnanya tidak terlihat pucat ya teman-teman seperti ini kita tunggu sampai dengan kita tumis-tumis selama dengan dua menit ya teman-teman setelah kita tumis-tumis selama dengan dua menit kita siram menggunakan tepung mezena kita cairkan teman-teman kita kasih sedikit tepung mezena agar kuahnya lebih kental ya teman-teman nah seperti ini setelah seperti ini teman-teman sudah kita tumis-tumis selama dengan dua menit teman-teman lalu kita matikan kompor siapkan piring masuk Assalamualaikum welcome back to my channel jumpa lagi dengan saya desi ayu di resep masakan hongkong sehari-hari hari ini saya ingin berbagi resep tumis timun jepang jamur paha dan sosis ikan giling sebelum saya lanjut video ini tidak lupa saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir menyimak video saya sampai dengan selesai buat yang sudah subscribe semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kemudahan dan kelancaran setiap langkah dan urusannya amin ya robbal alamin buat yang baru hadir ataupun yang baru bergabung dengan channel saya mohon dukungannya dengan cara like comment subscribe dan share ke media sosial anda agar channel ini lebih bermanfaat dan berkembang nah teman-teman disini saya mau masak tumis cuyukwa kaipiku sosis sama ikan giling ya teman-teman bahan-bahannya seperti yang kalian lihat disini saya mempunyai satu jamur paha satu buah cuyukwa atau timun jepang tiga tiga lenjer sosis dan sepuluh dolar saya beli ini sepuluh dolar ikan giling ya teman-teman bumbu tumisnya saya menggunakan bawang merah satu siung sudah saya cincang kasar tiga siung bawang putih yang sudah saya cincang kasar dan saus tiram pastinya ya teman-teman nah sekarang kita lanjut potong-potong timun jepang sama jamur paha dan juga sosis let's go nah ini timun jepangnya teman-teman tadi sudah saya cuci ya teman-teman sudah saya cuci timun jepangnya lalu kita potong kita bela dulu menjadi empat ya teman-teman kita bela menjadi empat lalu kita buang bagian tengahnya ini teman-teman kita buang bagian tengahnya ini seperti ini setelah itu saya potong seperti ini teman-teman lah kalau kalian mau dipotong seperti apa silahkan ya teman-teman gimana seleranya kalian ya teman-teman disini mau saya potong seperti ini aja teman-teman setelah saya potong seperti ini teman-teman lalu kita sisihkan di piring sisihkan di piring ya teman-teman seperti ini sisihkan di piring sekarang kita berlanjut ke jamur paha ya teman-teman jamur pahanya saya potong melebar seperti ini aja teman-teman disesuaikan dengan seleranya kalian ya teman-teman setelah kita potong seperti ini kita sisihkan lalu sekarang sosisnya teman-teman nah ini sosisnya ini sosisnya teman-teman saya iris menyerong seperti ini aja teman-teman seperti ini jadi disesuaikan dengan selera kalian ya teman-teman mau dipotong seperti apa nah setelah itu kita sisihkan nah ini ikan gilingnya teman-teman gak perlu kita tambahkan bumbu lagi karena disini sudah cukup ya teman-teman teman-teman dibeli di pasar itu kan sudah sudah dikasih garam ataupun penyedak rasa dari pasar itu cuman tadi saya cuci-cuci aja saya siram pakai air jadi lebih biar lebih bersih ya teman-teman nah nanti kita goreng teman-teman seperti biasa teman-teman kita nyalakan kompor panaskan wajan dan kita kasih minyak kita kasih minyak tunggu sampai minyaknya panas ya teman-teman kita rata-ratain dulu minyaknya seperti seperti ini nah setelah minyaknya panas seperti ini teman-teman ini misalnya selan-selan bisa goreng melebar ya teman-teman sambil digoreng ininya dikasih minyak biar gak lengket ya teman-teman nah kita lebarin seperti ini bisa goreng menggunakan api sedang ya teman-teman biar kuningnya merata biar matenya lebih merata ya teman-teman kita tunggu sampai dengan kekuning-kuningan ya teman-teman kita balik kita goreng bagian sebelahnya kita goreng sampai dengan kekuning-kuningan nah setelah ini teman-teman kita matikan kompor dulu kita angkat tinggi kita tunggu sampai dengan kekuningan kita tunggu sampai dengan dingin baru kita potong-potong ya teman-teman nah sekarang kita tambahkan minyak teman-teman tambahkan minyak secukurnya jangan terlalu banyak ya teman-teman karena banyak mengandung minyak juga kurang baik kita tunggu sampai dengan minyaknya panas ya teman-teman setelah minyaknya panas teman-teman ini bawang merah bawang putih kita tumis sampai dengan harum ya teman-teman sampai dengan harum setelah seperti itu kita masukkan sosis yang sudah saya potong-potong tadi teman-teman kita masukkan semua lalu masukkan jamur paha tumis-tumis sampai dengan kata ya teman-teman seperti ini nah ini ikan giling yang tadi sudah saya goreng dan sudah saya potong-potong maaf waktu motongnya tidak dimasuk tidak saya rekam teman-teman ya saya persingkat waktu seperti ini lalu bisa tambahkan sedikit air teman-teman seperti ini kita tumis-tumis seperti ini teman-teman lalu kita tambahkan 1 sendok teh gula pasir tambahkan penyedap rasa sini saya menggunakan ajinamoto teman-teman dan tidak saya tambahkan garam dulu ya teman-teman karena ini sosisnya udah asin ikannya juga udah cukup rasanya asin ya teman-teman agar terlihat tidak ujat teman-teman saya tambahkan sawas tiram kurang lebih 1 sendok atau sesukupnya ya teman-teman seperti ini lalu kita masukkan timun jepangnya kita aduk hingga dengan rata kita tumis-tumis sampai dengan 2 menit ya teman-teman agar warnanya tidak pucat teman-teman di sini saya tambahkan kecap hitam atau low chow sedikit aja teman-teman kira-kira 1 sendok teh ya teman-teman nah jadi warnanya tidak terlihat pucat ya teman-teman seperti ini kita tunggu sampai dengan kita tumis-tumis selama dengan 2 menit ya teman-teman setelah kita tumis-tumis selama dengan 2 menit kita siram menggunakan tepung mezena kita cairkan teman-teman kita kasih sedikit tepung mezena agar kuahnya lebih kental ya teman-teman nah seperti ini setelah seperti ini teman-teman sudah kita tumis-tumis selama dengan 2 menit teman-teman lalu kita matikan kompor siapkan piring masukkan ke wadah dan siap untuk disajikan nah inilah hasilnya teman teman olahan dari timun jepang sosis ikan giling terima kasih udah nonton video saya sampai dengan selesai saya akhiri resep hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video dengan resep yang baru bye bye